Speaker aktif polytron, lampu power berkedip, suaranya pada speaker hanya duk-duk-duk. Jadi kerusakan seperti ini sering terjadi dan penyebabnya berbeda-beda. Jadi teman-teman ingat ya kerusakannya sama, tapi penyebab kerusakannya berbeda-beda. Seperti itu dalam elektronika. Kita lihat kerusakannya seperti ini. Jadi kita lihat ini lampunya berkedip, dan hanya duk-duk-duk. Oke kita matikan, dan selanjutnya kita akan melihat apa kerusakannya. Berikut videonya. Jadi bagi teman-teman pemula, untuk melihat komponennya di sini tinggal dibuka seperti ini. Kita akan lihat bagaimana isi dalamnya. Setelah ini modulnya harus kita lepas. Untuk mereparasi, kita harus melepasnya terpisah dari box speaker-nya. Jadi kita lihat di sini komponen ada dua elko yang kelihatannya kembung ya. Nah ini, seperti ini dia. Ini elko-nya kembung, dan kita ganti baru. Jadi modul ini sama, 78 dan 79 itu sama. Dan jangan lupa ya, beban sekunder dilepas dalam metode reparasinya. Jadi ini ya, pin ini harus dicopot. 28 plus juga harus dicopot. 12 volt DC, 14, dan 12 ini harus dilepas. Ini adalah bebannya. Beban sekunder. Dan kemudian kita, langkah selanjutnya kita tracking. Tracking, apakah ada komponen-komponen yang rusak? Jadi tracking dulu, short circuit ini. Kalau dia short, berarti probenya mentok sampai 0 ya. Jadi seperti ini. Setelah itu, jalur yang ini ya. Kami short, kasih dekat ya. Ini, ini kita jumper. Kita kan sudah lepas dalam pekerjaan ini. Kita jumper. Di jumper seperti ini. Plus min-nya 28. Ground-nya kita pasang. Seperti ini. Yang kita percepat videonya. Dan kita akan tracking tegangan. Jadi, tanpa transistor tip, ini kita akan tracking tegangannya. Jadi, rangkaian ini harus kita tracking. Kita cek di basisnya ini. Dasarnya basisnya ini ya. Kita lihat basisnya 0,2 dan min 0,2. Berarti bagus. Driver-nya juga bagus. Karena keluar. Kita lihat lagi ini ya. Tegangan sumbernya normal. Dan yang intinya di sini teman-teman. Ini kan sudah kita lepas nih. Di sini 14 harus kita cek. Dan 12 harus kita cek. Untuk D882. Dan ini adalah kaki-kaki pin pada optocoupler. Oke. Jadi, ini adalah yang kita lepas. Yang sudah kita tracking. Dapat kerusakan. Lihat tadi. Setelah itu kita cek driver-nya. Ya, ini. Driver-nya harus 0,8. Driver tip-nya ya. Dua-duanya harus segitu ya. 0,8 dan min 0,8. Dan ini tip-nya. Basis tip-nya ini ya. Min 0,2 dan 0,2. Kita lihat sebelahnya juga harus sama. Jadi patokannya ini. Sehingga pekerjaannya cepat. Kalau ini sudah ada. Kita tinggal copot dan ganti transistor-nya. Ya, ini contohnya transistor yang putus. Akan kita ukur. Benar dia tidak short apa tidak. Kita lihat ini dia short. Jadi probenya kita bolak-balik. Dia short seperti ini ya. Menyimpangnya ke 0, sampai 0, sampai jauh. Seperti itu ya. Di bolak-balik probenya tetap dia akan short. Berarti rusak. Dan yang ini tip 41 kita lihat. Ini bagus nih. Nah, ini. Kalau begini berarti dia bagus. Oke. Jadi kita akan ganti yang rusak tadi ya. Yang ini. Kita ganti komponen dengan yang ini. Tip 42 nih. Ini bagus. Seperti ini ya. Nah, yang ini akan kita ganti. Oke, teman-teman. Langsung kita ganti. Nah, karena pengukuran tegangan tracking tadi sudah bagus. Tinggal kita ganti yang rusak dan kita pasang. Seperti ini ya. Langsung kita pasang saja. Oke. Kemudian yang satunya ini juga kita pasang. Jadi teman-teman, begitu kita tahu tracking tegangan dasarnya tadi 0,2, 0,8 bagus. Berarti circuit amplifier ini sudah bagus. Oke. Ini sudah kita solder. Seperti ini penampakannya. Harus STK-nya kita jaga biar rapi. Dan selanjutnya kita pasang jumper-nya kembali semua dan kita tracking lagi seperti ini. Kita cek semua tegangan kerjanya. Normal seperti ini. Semuanya kita lihat normal. Ini untuk D882. Dan terutama ini ya. Di optocoupler ini pin 1, pin 2 normal. Jadi pedoman ini harus kita kuasai untuk amplifier ini ya. Dan kita lihat ini. Kita lihat teman-teman. Collector. Basisnya tetap. Walaupun transisornya sudah dipasang. Kita lihat tetap. Semuanya sudah normal. Drivernya tetap. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Sudah normal teman-teman. Kita lihat. Dan jangan lupa yang ini. 18V ini ya. Harus stabil. Harus 18V. Tidak boleh goyang-goyang atau apapun. Dan selanjutnya kita tracking juga tune control. Tune control. Jadi 5, 12, plus 12, min 12 ya. Semuanya sudah ada. Tinggal kita pasang kembali. Oke. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.